Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Om Swastiastu Namo Buddhayu Salam Sejahtera Salum Rahayu Hong Ulun Basuki Langeng Selamat datang di Mas Mansur Channel Para penonton yang membanggakan Edisi kali ini Mas Mansur Channel akan mengangkat kuat tema Tentang upacara sesantian Yang dilakukan oleh dukun Adat Tengger Desa Pakel Kejamaatan Kucialit Sejak pukul 5 Romo Dukun Misari melakukan sesanti Atau doa dari rumah ke rumah Yang diperkirakan ada 300 rumah warga Kunjungan dari rumah ke rumah Oleh Romo Dukun Misari Dibantu oleh Romo Lagen Mereka berdua ini Keliling desa untuk melayani Sesanti Karu Yang dilaksanakan dengan khidmat Om Swastiastu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Namu Buddhayu Salam Rahayu Hong Ulun Basuki Langeng Di sini Kepada para penonton yang membanggakan Di sini kita sedang Meliput Yang namanya Hari Raya Karu Yang mana Hari Raya ini Biasanya dilakukan Adanya Banten Dan juga sesanti Atau pemujaan dari Kepada leluhur Dari rumah ke rumah Dan hari ini kita Coba Kita ikuti Ini kegiatan dari Romo Misari Dukun ada di desa Pakel Kecamatan Gutialit Kabupaten Lumajang Yang ada di Utara Lereng Mohameru Monggo Ada kali itu Monggo Ini ada kali kegiatan Daripada Romo Dukun Romo Misari Yang mana Melakukan upacara sesanti Dari rumah ke rumah Kita ikuti Sambil Lending saja Terima kasih Tonduk Tendul Ambil Terima kasih Tidik 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 saya sedikit ini tadi doa untuk sesanti kepada leluhur, kira-kira begitu, apa yang di upacaran apa ini namanya? ini upacaran apa, sesanti Riyadin Karu, biasanya doa-doa ini doa-doa denger ya? terus ini sesajian-sesajiannya ini berupa apa? ini berapa pras, ini pras ya, pras Jawa, pras Jawa, berupa pisang, ayam, tape, ada perlengkapan juga, ada jenang ada kembang juga ya doa-doa? ya ada bunga dan itu ada takir sebelas biji takir sebelas, menandakan noporomo itu sebelah sini? sebelah sini ini menandakan bahwa kita berhidup, berkemanusiaan tentang leluhur kita ke sebelas harinya dan itu adalah perwakilan leluhur-leuhur kita oh yang di atas nih? ya itu apa itu nama? agem-agem namanya itu dalam bahasa Jawanya agem-agem ya di Paredaharan pas hari Karu ini leluhur kita yang ada di wilayah Tengger ya terus ini biasanya Romo Dukun ini keliling dari rumah ke rumah ya berapa rumah di Pakar? apa ke Romo juga masuk? enggak desa Pakar ini sekitar 200-an 200 Romo? 3 hari 3 hari rata-rata berapa menit Romo? kira-kira tiap rumah tiap rumah sekitar 15 menit 20 20-15 15 15-20 menit saudara-saudara jadi terus Dukun adatnya disini berapa orang? satu Romo sendiri olahraga bener dan saya mungkin barangkali kepada para penonton ini Romo Misari kita mungkin bisa perkenalkan Romo biar tahu juga bahwa ternyata di Guji Ali juga ada ada Tengger gitu loh tidak hanya di Seduro maka bisa kenalan Romo sekalian Om Ulun Basuki Langken Om Soetastu saya sebagai Romo Dukun di Desa Pakel Kecamatan Gujalit bahwa di Desa Pakel Kecamatan Gujalit ini ada adat Tengger semuanya ada adat Tengger itu upacara Karo kalau Lumajang yang Lumajang dua Gujalit dengan Senduro Senduro ya berapa di Gujalit cuma ada dua desa Pakel dan Kenongo untuk wilayah Gujalit ya juga itu aja ini Romo berangkat dari rumah jam berapa tadi? saya berangkat jam 5 pagi 5 pagi jam 5 pagi upacara jam 3 pagi pagi di rumahnya di rumah saya luar biasa setelah itu saya keliling keliling sampai nanti jam berapa istirahat Romo? sekitar jam jam 4 jam 5 jam 5 sore besok pagi jam berapa lagi? jam 4 jam 4 pagi luar biasa perjuangan seorang Dukun Adat kepada para penonton ini adalah perjuangan Adat perjuangan kebudayaan yang mana saudara-saudara kita di sini ada Dukun Adat luar biasa untuk terus melestarikan untuk terus membina warga mudah-mudahan terus selesai Bapak Sinten yang punya rumah ini Romolgen namanya ini Romolgen apa pembantu Dukun Adat ya oke kenalan juga Romolgen kalau Tuhan rumahnya Pak Suka Pak Suka Pak Suka Pak Suka Seneng dengan upacara ini seneng luar biasa jadi ini ada kali yang terus harus kita kawal bersama harus kita lestarikan bersama bahwa tahun 1912 ada 20 Dukun Adat di Kecamatan Senduro dan Gutiali tapi hari ini kita mungkin mulai berkurang mudah-mudahan nanti terus tetap Lestarikan ya Romo ya bahwa adat Tenggel ini adalah adat yang luar biasa jadi adat yang perlu kita banggakan dan luar biasa ini terima kasih atas waktunya Romo Misari Romo Legen, Bapak Suka maaf mengganggu sedikit ini supaya Indonesia juga tahu bahwa di Sapaqdel juga terus melaksanakan adat Karo Tenggelnya di Matur Rumun barangkali itu di Romo daripada para penonton Mas Maso Channel yang membanggakan itulah kegiatan Romo Misari 3 hari ini ini baru hari pertama bayangkan dari Jan 3 pagi sampai jam 5 sore nanti esok jam 4 pagi sampai jam 5 sore barangkali itu hal yang kita banggakan dari para pemimpin adat yang ada di Desaqdel dan Tenggel Lumajar pada umumnya sampai hari ini terus melaksanakan yang namanya adat istiadat peluhur semoga kedepan pelumajar Jawa Timur Indonesia tetap melestarikan dan terus membanggakan para luhur kita itu kira-kira-kira Pak Tenggel semuanya Pak Tenggel semuanya Pak Tenggel semuanya Om Santi 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 Om Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Namo Buddhaya Salam sejahtera Salam kebajikan Salam Rahayu Berjumpa lagi di adat Karo Tenggel berikutnya Terima kasih